Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Fili Bahuri, terekam kamera menggenggam tangan Gubernur Papua, Lukas NMB. Momen ini terjadi ketika rambungan penyudik KPK mendatangi kediaman Lukas NMB untuk meminta keterangan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan korupsi pada Kamis 3 November. Dalam pemeriksaan tersebut, tim KPK terus didampingi oleh Kapolda Papua dan Pangdam 17, Jendrawasi. Dalam foto yang diterima oleh tim redaksi, terlihat Fili mengenakan jaket hitam dan juga baju putih, sedangkan Lukas NMB memakai baju hitam biru dan terduduk di sebuah kursi. Tampak Lukas duduk sambil bersandar pada sebuah bantal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyudik KPK berlangsung selama 1,5 jam di kediaman pribadi Lukas di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Menurut Firly, pemeriksaan berlangsung lancar dan sesuai rencana. Dikatakan lebih lanjut oleh Firly, Lukas NMB cukup kooperatif dan terbuka saat diperiksa oleh penyidik. Terkait hal ini, Firly pun menyampaikan rasa terima kasih pada Lukas yang dinilai sudah menghormati proses hukum. Dalam penggiatan tersebut, Kapolda Papua Irjen Paul Matius D. Fahiri dan Pangdam 17 Cendrawasih Mejen Muhammad Saleh Mustafa turut mendampingi penyidik. Tanya itu KPK turut menggandeng IDI untuk memastikan kondisi kesehatan politis si Demokrat itu. Lukas NMB sendiri diperiksa terkait dengan dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Lukas sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Papua, Bapak Lukas NMB, kita telah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap Bapak Lukas NMB dengan menghadirkan empat dokter dan kita. Yang kedua, kami tentu juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Pak Gunung Papua, peserta keluarga, di mana beliau sudah memberikan kesempatan dan menjalankan hak sebagai warga negara yang pangkat kepada hukum serta membutuhi semua persenuh hukum yang dijalankan. Tadi beliau sudah memberikan keperan kepada KPK terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan oleh pendidik KPK. Saya kira itu yang bisa sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada terima kasih kepada semua, seluruh anak bangsa, saudara-saudara, yang ada di Papua. Dan tentulan ini salah satu langkah maju di dalam proses pendekatan hukum yang berdasarkan penghormatan terhadap hak azaz manusia karena KPK sambil membedakan hukum tentu menjalankan dan mempedomani serta menyelilingi azaz-azaz pokok telaksan tugas KPK. Demikian informasi kali ini dalam Tribun News Update, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!